Menurut kamu apa nih 3 makanan paling ekstrim di dunia? Keripik belalang? Atau mungkin kena lawar bakar? Bukan guys, ini dia 3 makanan paling ekstrim di dunia. Yang pertama ada balut. Makanan balut adalah makanan yang terbuat dari telur bebek, yang dikembangkan embryo bebek di dalamnya, dan kemudian direbus sebelum dimakan. Balut biasanya dianggap sebagai makanan khas Filipina, dan juga populer di beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Bagian dari telur yang dimakan, termasuk embryo bebek, cairan dalam telur, dan juga putih telur yang telah mengeras. Balut memiliki rasa yang unik, dan tekstur yang berbeda dari telur rebus biasanya. Yang kedua ada katak sashimi. Makanan katak sashimi adalah hidangan yang terbuat dari daging katak mentah, yang dipotong tipis dan disajikan, dengan saus dan bahan lainnya seperti wasabi, jahe, dan bawang putih. Hidangan ini umumnya ditemukan di restoran cepat, dan dipercaya memiliki rasa yang gurih dan juga kenyal. Namun perlu diingat, bahwa konsumsi daging katak mentah, dapat membawa resiko kesehatan tertentu. Terutama, jika dagingnya tidak diolah dengan benar. Yang ketiga ada sustroming. Sustroming adalah makanan tradisional dari Swedia, berupa ikan haring yang telah difermentasi beberapa bulan, dan disajikan di dalam kaleng. Makanan ini dikenal karena baunya yang sangat menyengat, sehingga tidak sedikit orang yang merasa tidak nyaman, atau bahkan bisa mual ketika mencobanya. Oleh karena itu, makanan ini tidak disukai oleh semua orang, dan hanya disajikan di beberapa acara khusus di Swedia. Next, kira-kira kita bahas apa lagi? Coba komen di bawah ya. Bye!